Selamat datang kembali di channel Oyen KG Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Dauhua, Battle Truck Graven Ayo langsung aja gak alurnya Pada saat yang sama di antara Shoyen dan Jiwa Cimi Melihat kekosongan di sekitar mereka Mengalami fluktuasi yang sama Bahkan kekosongan yang awalnya gelap gulita Tiba-tiba mulai terdistorsi Kemudian dari cahaya yang sangat menyelokan Muncul di kehampaan Segera Dewa Taishu yang besar itu Melompat keluar dari celah yang terdistorsi Dan sosok Dewa Taishu yang keluar Melebihi satu kepala secara bersamaan Sekarang di sekitar Shoyen dan Jiwa Cimi Lebih dari 10 sarang Dewa Taishu Yang tiba-tiba muncul Yang membuat kulit Shoyen berubah dengan cepat Karena dia tidak tahu bagaimana Taishu dapat melakukannya Karena pemandangan ini terlalu menakutkan Bahkan lebih tak terbayangkan Dalam pengaturan Shoyen Sebenarnya dia inginkan menghancurkan pasukan Taishu yang muncul Kemudian dia akan melarikan diri secepat mungkin Tetapi dia tidak pernah menyangka Bahwa Taishu akan secepat ini menemukan mereka Sialan Mereka terlalu cepat Jiwa Cimi berteriak dengan senyuman kecut yang terpancar di wajahnya Sekarang dia tidak berani ceroboh Dia hanya berpikir Seharusnya jika avatar Dewa Asri dari awal digunakan Itu masih memiliki keuntungan untuk dapat menunda situasi yang begitu ekstrim secara langsung Tetapi saat itu Shoyen tiba-tiba terpengaruh dan langsung menyerang Hong Buang Jadi Yuzuan tidak punya pilihan selain menghancurkan Kemudian bergegas keluar dari sarang Dewa Taishu yang tak terhitung jumlahnya Di sekitar kekosongan Dan bergerak ke arah Shoyen untuk memenangkan pertempuran Datang ke sini seperti tidak terjadi apa-apa Tetapi ternyata Taishu telah menyiapkan penyergapan di sini Apakah Anda akan berperang dengan Taishu di sini Dan melawan pasukan Taishu yang tak terhitung jumlahnya Terlebih lagi layar sutra yang terbuat dari bahan tertentu Dikembangkan Taishu Yang jelas telah menyiapkan penyergapan ini untuk mereka berdua Pada saat yang sama Tanpa ragu Shoyen dan Jimmy mengerahkan kekuatan mereka Segera menunjukkan kekuatan besar Karena mereka bukan vegetarian Jadi untuk memulai perlawanan Kekuatan Dewa Asli yang sebenarnya akan ditampilkan Karena dalam pertempuran sebelumnya Jawa Jimmy belum menggunakan kekuatan aslinya Karena suatu alasan Dengan maka dia tersandung sebelumnya Jadi dalam menghadapi situasi pengepungan semacam ini Dia perlu menggunakan kekuatannya Kita harus segera menembak Tiba-tiba suara Shoyen masuk ke dalam pikiran Jawa Jimmy Setelah mendapatkan pengaturan dari Shoyen Tiba-tiba telapak kakinya melangkah keluar ke dalam kehampaan Segera tanda bintang 8 di antara alis Bergedip dengan liar Kemudian dengan cepat Kekuatan yang sangat menakutkan Membungkus setiap langkahnya Dan meledak dengan mengesankan Seolah-olah Kekuatan tubuh fisiknya Sekarang tidak terbayangkan Pada saat yang sama Dimana Shoyen sebelumnya ceroboh Tiba-tiba tanda bintang 5 di antara alisnya Juga bergedip dengan cepat Segera dengan kekuatan ki dan darah yang agung Juga meletus dari tubuhnya Sekarang tubuh abadi Shoyen yang sebenarnya Dan avatar dewa asli bintang 5 Juga telah menyatu bersama Meskipun dalam hal kekuatan avatar dewa asli Telah ditingkatkan Dengan menyerap darah emas dewa asli Yang membuat Shoyen Masih memiliki celah besar Antara abadi dewa asli Tetapi dengan kekuatan tubuh abadi Shoyen sendiri Masih bisa menutupi celah antara avatar dewa asli Jadi setelah keduanya bergabung Akan mencapai kekuatan tubuh abadi Yang jauh lebih kuat Meskipun tidak akan ada perbedaan Saat penggabungan dewa avatar dewa asli Tetapi Shoyen dapat kendali penuh Atas tubuh dewa asli Setidaknya dalam kisaran yang dapat ditanggung oleh Shoyen sendiri Tepat ketika jiwa cimi merasakan ki dan darah yang sangat agung Terpancah dari tubuh Shoyen Mata jiwa cimi sedikit menyipit Karena selama bertahun-tahun Dia telah menginginkannya Tapi sekarang dia hanya bisa merasakan Ki dan darah memancat dari Shoyen Jelas dalam hal ini Seharusnya ki dan darah ini Menjadi miliknya sejak lama Bahkan yang lebih menyakitkan lagi Sekarang dia berada di bawah komandonya Walaupun dia terkadang memiliki keraguan Di dalam hati Tetapi jika dia ingin melawan Dia akan pasti membayar harga yang sangat mahal Pada saat ini Banyak pasukan taisu Yang ingin maju untuk menghentikan keduanya Tetapi mereka jelas meremehkan Kekuatan tubuh abadi yang sangat kuat Segera jiwa cimi menyapu dengan liar Kedalam kerumunan pasukan taisu Yang membuat semuanya Langsung diluncurkan oleh jiwa cimi Tuar tuar Saat sebuah tinju bertabrakan Secara langsung Dengan baju besi dewa palsu Suara ledakan terus bergema Bahkan di bawah tinju jiwa cimi Baju besi dewa palsu Langsung pecah seketika Meski begitu Pasukan taisu terus berdatangan Seolah-olah mereka tidak punya rasa takut sama sekali Segera kekuatan pasukan taisu yang lebih besar Dengan cepat bergerak ke arah sekeliling jiwa cimi Kemudian menyiapkan lapisan demi lapisan Blokade yang lebih kuat Tetapi dengan kekuatan kedua orang ini Tampaknya pasukan taisu Tidak memiliki cara untuk menghentikan mereka Meskipun mereka berdua sudah dikelilingi oleh pasukan taisu yang tak terhitung jumlahnya Dan mengepung kedua sosok itu di dalamnya Bahkan diantara mereka Beberapa ada monster yang keluar dari barisan Meskipun kekuatan mereka tidak berdampak besar pada sioyen dan jiwa cimi Tetapi jika mereka tidak bergegas keluar Begitu mereka dikelilingi oleh pasukan taisu yang lebih kuat Tingkat bahaya akan terbukti dengan sendirinya Bagaimana situasi sekarang Bagaimana ada begitu banyak pasukan taisu di sini Karena sejak saya datang ke benua Dodi Disampai sekarang Saya belum mengetahui situasi pastinya Sebelum saya melihat taisu di jalan Saya cukup bingung Yang membuat saya jatuh ke dalam hati saya Jelas saya tidak tahu tentang invansi yang dilakukan oleh taisu Salah satunya Jika saya tidak bertemu dengan sioyen saat itu Mungkin situasi semacam ini tidak akan pernah terjadi Karena mungkin saya masih berada di dunia nyata suanyin Dan saya mungkin tidak akan melihat dunia mana Yang akan diinvasi oleh taisu Jiwa cimi terus memikirkan apa yang terjadi di depannya Tepat ketika dia masih dalam keadaan linglung Tiba-tiba keduanya menerobos pengepungan Bahkan pada mereka berada dalam bentuk yang sama Tanpa terluka sedikit pun Namun hal yang di luar pemikiran saat ini Tiba-tiba pemandangan luas muncul di depan mereka Dan kali ini mereka benar-benar ingin melakukannya Tetapi tepat ketika jiwa cimi melihat pemandangan di depannya Popil matanya tiba-tiba menyusut Karena dalam penglihatan jiwa cimi yang terlihat bahwa di depan mereka Dewa taisu yang tak terhitung jumlahnya berbaris berdampingan Membentuk tembok blokade bersekala besar Kemudian mengelilingi keduanya saat ini Bahkan mereka seperti memulihkan pasukan taisu yang terluka Pada saat ini ada pasukan taisu yang tak terhitung jumlahnya di belakang mereka Semua para pasukan taisu terlihat padat Dan dalam sekejap ada tiga lapisan pasukan dalam dan lapisan di luar mengelilingi mereka berdua Bahkan sekarang di antara taisu yang tak terhitung jumlahnya Di antara mereka ada garis yang dalam di antara para pasukan Seperti kotak pasir yang memiliki ceritanya sendiri Yang terbang di atasnya dengan santai Pada saat ini Sioin juga tidak mengenakan baju besi dewa palsu di tupunya Tetapi mengenakan jubah broklad yang sangat khas Yang belum pernah dia pakai sejauh ini disensi Meskipun jubah ini sebenarnya relatif biasa Tetapi dia memancarkan rasa bangsawan Ini lebih tentang memberi dirinya aura yang tidak terasa mendominasi pada dirinya Bagaimana Anda melakukannya? Pria itu membuka mulutnya perlahan dan suaranya yang sengaja direndahkan Sosok taisu berkata perlahan Menarik juga untuk menciptakan rasa misteri ya Saya masih berjuang dalam menghadapi situasi seperti itu Sioin menjawab Jadi saya terobsesi dengan itu Sioin menjawab di samping jiwa cimi Yang terlihat seperti memikirkan sesuatu Saya benar-benar minta maaf untuk yang terakhir Saya khawatir Anda tidak akan bisa pergi dari sini Tapi jangan khawatir untuk bagaimana melakukannya Pada saat ini sebuah suara serak Seperti ada orang besar yang sedang berbicara melalui jiwa Yang membuat Sioin mendengarnya Ya mungkin Anda benar-benar mengira tempat ini adalah dunia taisu Sioin mencipir Kemudian melihat pria yang sombong itu Yang membuat dia benar-benar ingin mengukulnya saat ini Memang benar Sekarang dunia kuno seperti sensi memiliki sumber daya yang sangat besar Tetapi meskipun memiliki sumber daya yang sangat besar Berkembangnya masih terlalu lambat Jadi sebaiknya dunia sensi memberikan sumber daya tersebut kepada taisu Sekarang Anda sudah melihat kekuatan taisu saya Dengan begitu banyak keabadian Jadi sebaiknya dunia sensi Anda menyerah saja Sekarang saya akan menawarkan Anda untuk bergabung dengan taisu saya Dan memberi Anda kesempatan untuk menjadi bagian dari taisu saya Sosok taisu berkata perlahan Sepertinya dia sangat tertarik dengan kekuatan yang dimiliki oleh Sioin Apa? Ini bukan pertama kalinya bagi saya mendengar kata-kata seperti itu Tetapi sekarang saya ingin tahu Apakah sensi benar-benar memiliki keabadian yang cukup? Dan apakah sensi akan menyerah kepada taisu Anda? Namun Anda juga harus tahu Saya akan menghancurkan setiap taisu yang memasuki dunia sensi Tanpa menyisakan apapun di dunia ini Bahkan Anda tidak layak untuk melawan sensi saya Sioin membuka mulutnya Kemudian berkata dengan menjipir Seperti halnya Sucang yang mengucapkan kata-kata menjipir Jadi secara alami Sioin memberikan jawaban dengan kata menjipir Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!